Halo Sobat AdSense, salam pintar! Welcome back to AdSense.id I am Miss Kansai, your English Tutor Today we are going to discuss about SIMAK UI English Test Are you ready? Baik, kita ke soal yang pertama Ini jenis pertanyaannya adalah pertanyaan Fill in the blank Jadi kita harus mengisi titik-titik-titik di kalimat yang belum lengkap Ini sebenarnya terdiri dari beberapa paragraf Tapi biar memudahkan kita, kita potong paragrafnya per paragraf Ini adalah paragraf yang pertama untuk soal yang pertama Kita baca dulu bacaannya Kedua kalimat ini menjelaskan mengenai Demzaha Hadid Yang merupakan ratu dari arsitektur kontemporer Dia merupakan pencipta atau pembuat arsitek yang bonafid Lalu Hadid ini tanpa diragukan lagi adalah Salah satu wanita paling terkenal di dunia arsitektur Titik-titik-titik oleh teman-teman prianya By her masculine peers Nah, untuk mengisi titik-titik ini Kita harus lihat dulu ke pilihan jawaban yang disediakan Kita lihat yang pertama itu yang pertama itu yang pilihan A Dominates Ini merupakan bentuk dari verb 1 Yang harusnya ditambah depannya itu adalah singular Jadi ini harusnya First person singular Baru ditambah dengan dominates Lalu pilihan B Dominated Ini merupakan verb 2 Atau bisa jadi kependekan dari Atau bisa jadi verb 3 Kependekan dari pasif Juga bisa Karena kalau pasif itu kan Sebelumnya harusnya ditambah Was atau were Terus ditambah verb 3 Nah, ini sebenarnya juga bisa dominated Ini termasuk diantara Pasif, verb 2 Atau verb 3 Lalu to dominate ini adalah Bentuknya to plus infinite Infinite Lalu yang they was dominated Nah, ini bentuk full dari pasif Kata pasif voice Lalu had been dominated ini juga merupakan bentuk pasif Tapi dari Pas Perfect Nah, kita lihat lagi ke kalimatnya Nah, ini sebenarnya kalimat yang harus kita lengkapi ini Merupakan 2 kalimat yang dijadikan 1 Jadi, kalimat pertamanya itu adalah Hadid Hadid Was Without a doubt The world most famous woman in a star-kitek stratosphere Lalu kalimat yang keduanya adalah Hadid Was Titik-titik-titik By Her Masculine Peers Nah, untuk melengkapi kalimat ini Karena di kalimat keduanya ini adalah Hadid Was Titik-titik-titik Berarti yang tepat adalah Yang B Dominated Karena ini merupakan Kalimat bentuk pasif Dan Di awalnya ini sudah ada Helping verb Atau kata bantu Kata kerja bantu Yaitu Was Jadi, untuk melengkapinya Yang dibutuhkan hanyalah kata kerjanya yang verb 3 Yaitu Dominated Jadi, kenapa yang D bukan jawabannya? Karena Yang D ini ada was-nya Padahal was-nya ini Sudah ada di Kalimatnya Jadi, tidak diperlukan lagi sebenarnya Kata Kata bantu si was-nya ini Jadi, yang dibutuhkan hanya Kata berikutnya Yaitu kata kerja intinya Yang verb 3 Dominated Jadi, untuk nomor 1 Itu jawabannya adalah B Dominated Kita lihat dulu ke Kita Masukkan dulu ke kalimatnya ya Jadi Hadid was without a doubt The world's most famous woman In a star-kitek stratosphere Dominated by her masculine peers Nah, ini kan jadi lengkap ya kalimatnya Jadi Nomor 1 Jawabannya adalah yang B Dominated Oke, that's all for today's discussion I hope it can be understood And I'll see you on the next video Salam Pintar Sekian Sobat Tetsan untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya Sobat Tetsan juga bisa mengunjungi AdSendet ID Dan temukan ribuan video pembelajaran Sampai jumpa Sobat Tetsan Salam Pintar натong harapan Aning Aling Boon Aning 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 Aning